Sudara KPK melakukan operasi tangkap tangan di Pemkot Bekasi, Jawa Barat. Beberapa pihak diamankan terkait dugaan penyelapan lelang jabatan. Operasi tangkap tangan dilakukan sekitar jam 2 siang. Saat ini, pihak yang terjaring operasi tangkap tangan tengah menjalan di pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Meski belum ada pengumuman resmi terkait dengan pihak yang ditangkap, namun sejumlah sumber menyebut penyelenggara negara yang ditangkap adalah wali kota Bekasi. Sesuai dengan ketentuan Kitab Udang-Udang Hukum Acara Pidana, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang ditangkap OTT. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Januari 2022, benar KPK telah melakukan tangkap tangan di wilayah Bekasi, Jawa Barat sekitar jam 13.00 sampai 14.00 siang ini. Sementara ini, kami sedang melanjutkan pemeriksaan agar lebih terang duduk perkara yang sedang kami tangkap ini. Wakil Ketua KPK mengonfirmasi tangkap tangan penyelenggara negara di wilayah Bekasi, meski belum rinci siapa saja. Sebelum OTT berlangsung, sidang paripurna DPRD Kota Bekasi berlangsung normal dan dihadiri langsung oleh Wali Kota, Rahmat Effendi. Sidang berlangsung pukul 9.00 hingga 12.00 siang. KPK belum menyebut siapa saja pejabat yang ditangkap dalam OTT ini. Salah satu pejabat daerah Bekasi, kota yang ikut terjaring OTT, terkonfirmasi oleh DPRD Kota Bekasi adalah Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Pasca OTT, tak terlihat aktivitas apapun di rumah dinas Rahmat Effendi. Meski demikian, saat dikonfirmasi, Supriyansyah Ketua Bakumham DPP Partai Golkar menyebut belum menerima informasi terkait dugaan keterlibatan Rahmat Effendi. Supriyansyah meminta masyarakat untuk menunggu keterangan resmi KPK. Sampai saat ini, kami dari Bakumham, DPP Partai Golkar, belum mendapatkan informasi secara resmi siapa-siapa yang terjaring OTT KPK di Bekasi. Olehnya itu, mungkin lebih bijak kalau kita menunggu informasi dan pengumuman resmi dari KPK, siapa-siapa yang terjaring OTT KPK pada hari ini. KPK belum menyebut siapa saja pejabat yang ditangkap dalam OTT ini, tapi beberapa pihak yang diamankan KPK kini sudah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Sudah ada Dian Silitonga di Gedung Merah Putih KPK. Selamat malam, Dian. Dian, apakah sudah ada informasi siapa yang terjaring OTT KPK di Bekasi? Ya, salah satu yang terjaring adalah Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi Galih. Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, hari ini pada siang hari tadi sekitar pukul 2 siang, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah kota Bekasi. Meskipun memang belum disampaikan secara resmi dan terbuka oleh KPK terkait dengan kebenaran keterlibatan Wali Kota Bekasi dalam OTT yang dilakukan KPK hari ini, tetapi setidaknya Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyampaikan bahwa OTT KPK yang dilakukan hari ini melibatkan penyelenggara negara di lingkungan Pemkot Bekasi dan juga pihak swasta. Kemudian juga sebelum OTT dilakukan pada siang hari pukul 2 siang hari tadi, pada pagi harinya sekitar pukul 9 hingga 12 siang, diketahui Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, ini menghadiri rapat paripurna DPRD untuk membahas terkait dengan rancangan pembangunan daerah dan pencabutan perda nomor 9 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan daerah. Karenanya, melalui Ketua DPRD Kota Bekasi, Fraksi Golkar, Daryanto, kami mendapatkan informasi terkait dengan kepastian bahwa ya, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, ini ditangkap atau terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK. Lebih lengkapnya kita dengarkan pernyataannya berikut ini. Terima kasih oleh pihak KPK, ini sangat menunjukkan bagi kami karena tadi pagi kami bersama dengan Wali Kota Bekasi melaksanakan paripurna untuk pembukaan awal tahun dan juga penetapan beberapa perda yang akan dilaksanakan Kota Bekasi. Dan selesai rapat paripurna, sekitar jam 1, beliau pun masih sempat memberikan perterangan kepada awak media. Dan setelah itu, hal mengejadah terjadi dan saya pun sempat menghubungi beberapa kerabat dan juga pihak keluarga, namun kami belum bisa mendapatkan kepastian. Nah, untuk itu, mari kita tunggu saja klarifikasi dan juga klarifikasi dari KPK. Mudah-mudahan hal yang buruk tidak terjadi. Saudara, meski demikian, tentu kita masih harus tetap menunggu pernyataan resmi dari pihak KPK karena memang berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang terjaring OTT. Dan sampai dengan malam hari ini, kami juga masih menunggu beberapa pihak lainnya yang terjaring OTT untuk tiba di KPK karena memang informasinya sejak sore hari tadi, pihak-pihak terkait yang terjaring OTT ini sedang dibawa ke KPK tentu saja untuk dilakukan pemeriksaan. Dian, salah satu yang ditangkap KPK atau terjaring OTT KPK ini adalah Wali Kota Bekasi, Rahmat Fendi. Lalu, apa indikasi keterkaitan kasus dalam OTT kali ini, Dian? Dugaannya adalah berkaitan dengan suap-menyuap, gali, lelang jabatan. Setidaknya inilah yang kemudian disampaikan oleh pelaksana tugas juru bicara KPK, Alif Fikri dalam dialog bersama dengan Aiman di program Sapa Malam Kompas TV tadi, begitu ya, disampaikan bahwa ini indikasinya mengarah kepada kasus dugaan suap lelang jabatan. Dan kalau kita ingat juga biasanya dalam kasus OTT yang melibatkan penyelenggaran negara, ini tidak jauh-jauh dari kasus suap-menyuap, kemudian juga lelang jabatan, dan juga penyalahgunaan anggaran. Tapi tentu sekali lagi kita masih harus menunggu pernyataan resmi dari KPK terkait dengan hal ini. Tapi yang jelas, gali, kalau memang betul, Wali Kota Bekasi Rahmat FND ini terlibat dalam OTT KPK hari ini, artinya Rahmat FND saat ini tengah menyusul pendahulunya yakni Mohtar Mohamad yang juga pada saat menjabat sebagai Wali Kota Bekasi periode 2008 sampai 2012 terjerat kasus korupsi yang kemudian juga tampu kekuasaannya dilanjutkan oleh Rahmat FND selama dua periode terhitung dari 2013 sampai 2023 mendatang. Jadi kita cermati bersama nanti bagaimana kelanjutan dari kasus atau perkara OTT yang dilakukan KPK hari ini. Gali. memang berapa jumlahnya ini juga masih menjadi pertanyaan bersama begitu, tapi yang jelas selama kami tadi berjaga di gedung KPK sejak sore hari tadi, memang belum melihat adanya kedatangan dari Wali Kota Bekasi Rahmat FND begitu, tetapi dari pernyataan teman-teman awak media memang sudah ada beberapa pihak yang tadi naik dan diduga yang sudah datang atau tiba di gedung KPK ini adalah pihak-pihak swasta begitu, tapi ini tentu sekali lagi masih harus kembali dipastikan, begitu jumlahnya kemudian siapa saja dan indikasi dari OTT ini apa begitu, Gali. Baik, terima kasih Dian Silitonga langsung dari gedung KPK.